Gak tau cuman apapun yang sudah terjadi, tetap ngomong doanya untuk rumah tangga, saya yang baru selesai jangkut. Jadi yang apapun yang amin, apapun yang terjadi, semoga Allah selalu melindungi rumah tangga kita sempurna. Kita doain aja yang terbaik dari kakak keduanya, Ricis, mengalami keguguran ke dalam laluan, anak ketiga seharusnya ya. Dan itu banyak membuat kita, dan terutama aku sebagai anak musuhnya belajar bahwa kehamilan orang-orang memang beda-beda ya. Mungkin kalau kehamilannya Bunda sendiri emang kemarin tuh memang belum cukup kuat dan kalau gak salah beliau memang belum sadar ketika udah 8 minggu baru sadar tiba-tiba udah gak ketolong. Apa, sebelumnya yang kamu lanjutkan? Iya. Kenapa? Yang kosong, yang kolon. Kamu bilang ya Pak? Iya, aku tidak. Peng topik, keunturan. Gak sih, karena kalau misalnya pribunyi bersama suami itu kan kita hidup bersama-sama, semua tanggung sama-sama. Jadi kalau misalnya diberanggung panggung hidup sih kalau ada yang pribadi, gak ya karena kita berdua menang semuanya secara bersama-sama. Tapi kalau dibilang tunggungnya sendiri gak kerja, gimana Cis? Kenapa? Aku gak liat sih. Nah aku karena aku tuh liat, jadi gak tau cuman apapun yang sudah terjadi. Jadi tetap doanya untuk rumah tangga, saya yang baru selusia janggu. Jadi yang apapun yang amin, apapun yang terjadi, semoga untuk selalu melindungi rumah tangga kita semua. It's just kalau Rian sendiri dibilang gak kerja gimana? Kalau kita selalu percaya aja, karena juga alhamdulillah kita selalu percaya, suami percaya sama Richie, si Cis percaya sama suami, dan kita selalu komunikasi. In case ada hate comment, dibilang kalau Rian gak kerja, nemenin Cis Diktokan mulu, emang sebenernya? Jadi gak ditemenin sekarang. Ya jadi memang kan gak semua dilihat oleh mata manusia ya, jadi apapun yang keluarga saya, apapun yang kita lakukan, cuman kita dari keluarga yang tahu, iya sih gitu. Karena kan mungkin orang lain memang cuman Rian. Makasih banyak ya anak-anak, saya. Makasih ya, selamat menikmati. Terima kasih.